Penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk jejang SMA negeri telah ditutup sejak 2 Juli lalu. Namun puluhan siswa di kota Madiun belum mendapatkan sekolahan. Menyikapi hal itu, cabang didik Jawa Timur di Madiun melakukan pendataan serta bakal mencarikan solusi. Puluhan wali murid mendatangi kantor cabang dinas pendidikan atau dispendik kota Madiun di kompleks Bakorwil sejak Senin pagi. Mereka datang lantaran putra dan putri mereka tidak masuk daftar di SMA negeri tujuan lewat jalur zonasi maupun jalur lainnya. Diketahui untuk PPDB SMA sudah ditutup sejak 2 Juli lalu. Salah satu wali murid Rahadian mengatakan dirinya berdomisili di Sukau Sari dengan sekolah terdekat SMA negeri 2 Madiun. Namun jarak dengan sekolah yang kurang dari 1 km pun tidak masuk, dirinya menduga ada beberapa kesalahan dalam sistem PPDB tersebut. Kecurigaan saya ada penyalahgunaan kewenangan pada beberapa tempat, mulai dari Dispenduk Capil yang terakhir dengan pendataan warga pindah, di mana ada perpindahan warga mulai dari 2 tahun yang lalu dititipkan dengan alasan untuk masuk di zonasi. Dari pihak sekolahan sebagai pengikut tidak jeli dengan aturan, padahal aturannya sudah jelas bahwa kakak itu harus ikut kakak orang tua. Dari pihak penduduk, dari pendidikan, dinas pendidikan juga seperti itu, tidak ada kontrol terhadap data yang dimasukkan di input oleh pihak sekolah. Sehingga yang terjadi seperti ini, warga kota tidak bisa sekolah di dekat sekolahan yang ada di kota, malah dianjurkan untuk sekolah di luar kota, di kampupaten. Karena memang di kampupaten beberapa tempat kurang siswa. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Capdindik Kota Madiun Supardi menjelaskan, biaknya akan mencarikan solusi terkait peluang siswa yang belum memastikan sekolah tersebut. Untuk itu, biaknya meminta data diri siswa agar dapat diterima di sekolah. Kami tetap berupaya untuk mencarikan solusi agar anak-anak ini bisa sekolah sesuai dengan keinginannya, tetapi juga keinginan itu juga harus ada pembatasan. Jadi tidak semua menginginkan di salah satu sekolah, ah saja tidak. Tapi yang penting bisa sekolah di dalam kota. Nanti teknis saja nanti, ya teknis saja. Kalau maksimal kami kan mengisi 36, kita masukkan semua, persekolah sudah penuh, nanti diisi di sekolah yang lain yang masih kurang. Itu terus sampai mereka bisa tertanggung semua. Sesuai data, jumlah lulusan setingkat SMP di kota Madiun lebih banyak dibandingkan jumlah pagu untuk SMA-SMK negeri. Meski begitu, Cap Dindik memastikan bahkan memfasilitasi siswa untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Gris Banto, JTV, Madiun Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.